Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ini memang banyak yang belum memahami perbedaan zikir dengan wirid atau perbedaan wirid dengan zikir ada yang mengatakan wirid itu bahasa melayu bukan bahasa melayu wirid itu bahasa Arab iya wirid itu nanti jamaat taksirnya auradun itu artinya zikir doa-doa coba japu mantra-mantra jadi sangat berbeda antara zikir dengan wirid itu sangat berbeda zikir itu saya ambilkan salah satu ayat di dalam ayat 14 a'udzubillahimina shaytanir rajim ya ayyuhallazina aman uzkurullaha zikran kathira ya ayyuhallazina amanu wahai hamba hamba Allah yang beriman uzkurullaha ingatlah kamu kepada Allah zikirlah kamu kepada Allah zikran dengan zikir dengan ingat kathira yang banyak zikir yang banyak ini menunjukkan orang yang banyak zikir adalah orang yang cerdas Ustaz Oke coba kita lihat di ayat 191 surah limron ya di situ juga menjelaskan tentang orang yang ahli zikir adalah orang yang betul-betul mempunyai akal inna fi khulkis samawati wal-arbi waqtila billayli wa nahari laayati li'ulil albab di ayat 190 nya sesungguhnya inna sesungguhnya fi khulkis samawati dalam penciptaan langit wal-arbi dan bumi waqtila billayli dan pergantian malam wanahari serta siang artinya pergantian malam dengan siang laayatin sesungguhnya itu betul-betul menjadi tanda kebesaran Allah li'ulil albab bagi mereka yang mempunyai akal siapa mereka itu al-lazina orang banyak ya gurunallah yang senantiasa ingat kepada Allah jadi orang yang punya akal itu adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Oh jadi kalau zikir ini bisa disimpulkan dari zakaro ya guruh zikron menyebut mengucapkan mengagungkan menyucikan mengingat zikir itu bisa di kita bisa kita simpulkan zikir adalah untuk mengingat Allah dan murni ibadah kepadanya itu kalau zikir Hai coba saja eh setiap bahasa-bahasa zikir itu hubungannya dengan dengan seseorang yang betul-betul niat ibadah kepada Allah dalam hadis karena yad kuruloha fi kuliah ala kuliah ah ya nih alanya Bima Nabi karena keberadaan Rasulullah yad kuruloha senantiasa berzikir kepada Allah hala kuliah ini di setiap waktunya karena Rasulullah itu takwanya paling tinggi ketika seseorang itu takwanya paling tinggi maka maka orang ini akan senantiasa ingat kepada Allah siapapun orang yang paling cerdas dia yang paling banyak ingatnya kepada Allah itu yang disebut zikir itu karena zikir ini tujuan utamanya adalah untuk menyukuri syukron li'in ami ya karena syukron li'in ami untuk menyukuri karena nikmat-nikmat Allah itu untuk zikir jadi ayat-ayat zikir ini menyebutkan hampir semuanya mengatakan kalau zikir itu tujuan utamanya adalah untuk mengingat Allah untuk murni ibadah kepada Allah contoh lagi wala zikrullahi akbar dan sesungguhnya zikir pada Allah akbarul ibadah adalah ibadah yang paling besar yang dalam surah toha akimis sholatali zikri dirikanlah sholat untuk mengingatku jadi bisa disimpulkan tadi yang namanya zikir itu adalah kita berusaha ingat kepada Allah tujuan utamanya untuk ibadah murni sementara Wirid bagaimana Wirid itu ada bahasa Wirdu di dalam Al-Quran tapi mananya mendatangi di dalam surah Hud ayat 94-98 yakdumu kau mahu yaumal qiyamati faa roddahu munna rawa bi'sal wirdul maurud itu tentang Fir'aun cerita Fir'aun yakdumu kau Fir'aun mendatangi kau mahu di depan kaumnya yaumal qiyamati di hari kiamat faa roddahu mangka Fir'aun itu memasukkan mendatangkan or disini artinya mendatangkan mendatangkan kau mahu annaro atau memasukkan kau mahu annaro di dalam neraka wa bi'sal wirdu dan sebaik-baiknya ada dan seburuk-buruknya dan seburuk-buruknya eh tempat al-mawrud adalah neraka Hai jadi al-wirdu disini adalah diartikan mendatangkan atau mendatangi karena karena pada hakikatnya gini Ustadz orang yang senantiasa wirid itu kan ingin datang ingin sampai ingin usul kepada Allah itu wirid jadi wirid itu bisa dibisa diartikan datang artinya kita punya tujuan untuk sampai kepada Allah sehingga dikatakan wirid-wirit wa roddaya gitu ya di situ nanti masalahnya wujud al-wurud artinya mendatangi eh mendatangi padahal asal makna wa 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 wud itu ya mendatangi ketempat sumberang ketika seseorang itu punya tujuan kepada Allah itu kan siap mendatang atau tidak itu siap mendatangi itu lah makanya disebut wirid jadi wirid itu ialah untuk mengingat Allah yang disertai dengan tujuan-tujuan tertentu dari pembacanya nah kita baca ahzab kita baca ahzab apa sahabat apa saja hisip-hisip apa saja amalan-amalan apa saja termasuk amalan pasundan kejawen ya kemudian bahasa-bahasa lain kayak bahasa Suriani bahasa Ibrani itu kategorinya bukan zikir tapi wirid iya tujuan utamanya apa yang membaca ini kan pengen sampe kepada Allah pengen sampe pengen usul kepada Allah sehingga diistilahkannya ya wirid kamu wiridnya apa saja aku wiridnya hispul nasri hispul pahri hisip-hisip-hisip dan sholawat-sholawat yang lain tapi kalau bahasa zikir bahasanya kan untuk hanya ibadah zikir itu itu hanya untuk ibadah kalau bahasa wirid ini memang diistilahkan ada ada wirid wirtul yaum wiridul yaum kayak Imam Ghazali punya wiridul yaum setiap malam Jumat apa yang dibaca setiap malam Sabtu apa yang dibaca itu kategorinya wiridun walaupun wujudnya zikir tapi karena ada tujuan untuk usul kepada Allah ini yang yang dominan wirid itu pada pada intinya supaya kita sampai kepada Allah yang disebut usul usul itu kan diperintahkan lah kita ibadah kita ibadah tidak usul kepada Allah ya tidak tidak akan merasakan nikmatnya ibadah dong makanya ibadah itu perlu yang namanya eh apa metode untuk usul kepada Allah salah satunya wirid ini wirid habis sholat yang dibaca Pak suratul ikhlas misalkan wiridnya Pak suratul ikhlas berapa kali tiga kali nanti Muawidatannya satu kali kemudian fatihah awal al-baqoro sampai mulaikah humul mufrihon terus ayat gursi itu kategorinya wirid setelah itu ya Allah sebeberkah bacaan-bacaan yang saya baca ini saya mohon bisa mendapatkan rito dan izin darimu ya Allah itu itu istilah wirid jadi wirid itu selain dari bahasa Arab kategorinya juga wirid termasuk bahasa-bahasa Jawa ya amalan-amalan apa semacam amalan-amalan yang disebut amalan jahaya sempurna bis tangling datulia uribi aku ya kenang nyawa orang-kenang laralan orang-kenang pati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah walaupun ada itunya tetap ini namanya wirid ini namanya amalan-amalan yang disebut wirid karena punya tujuan supaya bisa sampai kepada Allah jadi untuk mohon maaf perbedaan antara wirid dengan dikir sangat jauh pada harikatnya dikir itu intinya bagaimana kita betul-betul bisa menyukuri nikmat Allah baik syukur ini syukurun fi'li syukurun syukurun kauli syukurun hali itu intinya untuk murni ibadah kepada Allah tapi kalau dikir adalah kita mengingat kepada Allah kita buat kita dikir kepada Allah kita minta kepada Allah akan tetapi kita punya tujuan tertentu jadi mohon maaf memang selama ini belum belum ada yang membahas tentang ini ini saya dulu pernah membahas di suatu radio memang di suatu radio dulu di daerah berbes saya pernah membahas ini perbedaan antara dikir dengan dengan wirid karena memang banyak yang tidak memahami dikira yang namanya dikir ya wirid yang namanya wirid ya dikir jelas beda tadi untung kalau dikir murni untuk ibadah kalau wirid untuk ingat kepada Allah akan tetapi ada tidak tujuan tertentu saya kira cukup terima kasih bagi atas penjelasannya demikian penjelasan tentang perbedaan antara jikir dan wirid semoga bisa dibahami dan bermanfaat untuk kita semua bertemu kembali dalam program acara hikmah kamilah memperindah nafsani dan rohani pada kesempatan yang selanjutnya saya dan bagi misaf kami tundur diri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati